Terkait dengan persoalan pasca debat, ya kalau tadi Pak Karel oke dengan Anies, saya awali dengan saya bersimpati dengan Prabowo. Simpati karena Prabowo itu sebenarnya digambarkan seorang yang memiliki sikap yang tegas. Terus karena dari militer, terus bagaimana gaya dia selama ini yang dipertontonkan, sudah tiga kali pula ya mencapres untuk Indonesia tapi belum sempat-sempat. Namun sekarang simpatinya karena kondisi kesehatan kurang bagus, sehingga mungkin beliau kurang maksimal ya. Nah, simpatinya lagi adalah bahwa dia mencoba untuk tenang tetapi ternyata dia tidak tenang karena kesehatan fisik itu berpengaruh dengan kesehatan mental dan kesehatan pikiran. Dan kembali tadi saya bersimpati karena apa yang diperlihatkan oleh Prabowo selama ini ternyata bertolak belakang dengan apa sikap dia pada malam itu. Kenapa? Karena ternyata kalau Indonesia dipimpin oleh Prabowo, repot juga bagi saya ya. Karena begitu multidimensinya persoalan, begitu kompleksnya yang harus dilakukan, bagaimana karakternya begitu, apa namanya, begitu berwarna kitanya. Belum lagi suku-sukunya pola-pola yang sangat banyak di sini ya, menjemuk banget kita, heterogen banget lah kita ini Indonesia. Dengan pola yang akan diusung, dilakukan oleh Prabowo dengan gaya dia itu agak repot. Sangat-sangat repot nantinya kita. Kita nanti akan disibukkan dengan persoalan-persoalan yang sifatnya remeh-temeh. Sedangkan yang hal-hal yang sifatnya urgen itu enggak ada sama sekali tersentuh. Karena gaya yang dibawa. Karena cara yang penyampaian ketika dia ditanya, statement dia, itu menggambarkan bahwa bagaimana pola pikir sebenarnya seorang-seorang Prabowo. Ternyata itu sangat standar atau dibawa standar untuk seorang pemimpin sebesar Indonesia. Ya, jadi itu yang, itulah simpati saya. Sebaiknya Pak Prabowo harus bisa lagi memulai dirinya. Mudah-mudahan masih ada waktu. Ya, kalau tidak bisa sekarang mungkin lima tahunnya akan datang. Tetapi untuk saat ini sangat kecil kemungkinan untuk itu. Kalau Pak Ganjar semua kita sudah bisa lihat ya, bagaimana dia mencoba untuk selalu defense, dia hanya mencoba untuk menebar senyum ya. Padahal kalau bicara dari sisi persoalan buruh saja, saya tidak bisa bayangkan kalau gayanya Pak Ganjar seperti itu, dengan persoalan yang seabrek, yang dihadapi oleh buruh, yang sampai sudah harus nangis, kehilangan pekerjaan, bagaimana persoalan di rumah, sampai ada yang gantung diri gara-gara tidak ada pekerjaan. Lalu diperhadapkan dengan gaya yang ditampilkan oleh Pak Ganjar, aduh sedih juga sih. Seakan-akan itu hal-hal yang biasa saja. Ya, sok bijak lah. Sok tenang. Sok menyederhanakan masalah yang tidak sederhana. Nah, gitu loh. Nah, sesuatu sebelum tolar. Nah, itu-itu ya. Gaya yang dibawa ya. Mengusung. Dan agak lucu nih, karena seluruh konsep yang ingin ditimbulkan adalah bagaimana meraih simpati daripada generasi Z. Seakan-akan generasi sebelum Z itu tidak ada apa-apanya, termasuk kita-kita ini. Tidak ada manfaatnya ya. Padahal, dan generasi Z itu bukan orang-orang yang mudah diakalin. Kita juga, kita juga melihat itu. Tapi mereka cenderung di situ, sehingga mereka menampilkan gaya-gaya yang tidak populis bagi kita, tapi menurut mereka itu populis bagi generasi Z. Padahal tidak juga sebenarnya. Padahal tidak juga. Seakan-akan itu generasi Z itu orang bodoh semua. Melihat gaya itu. Jadi, kalau Pak Ganjar, gaya yang dipakai, kalau masih seperti itu, dia memang cocoknya jadi, apa namanya, MC saja. MC. Karena, nggak bisa seperti itu. Kita nggak usah bahas apa materi dan seberapa banyak isi daripada pernyataannya, tapi belum-belumlah. Belum bisa. Kalau dengan gaya seperti itu. Nah, kalau Pak Anies, dengan segala keelegansinya dia, dengan segala bobot-bobot ucapan, dia seturuhnya tadi, bagaimana dia menyampaikan gagasannya simpel, yang orang katakan, katanya, apa, ahli tutur kata ya. Ya iyalah. Masa, masa seorang presiden tidak bisa berbicara, kayak gimana? Speaking, speaking public. Ya, speaking, public speaking-nya, ya, katanya terlalu diolah. Ya, coba kita bandingkan dari tutur kata. Andai kata, tutur kata itu tidak penting, bagaimana jadinya, Pak Ganjar, dengan Pak Prabowo, kalau diperbandingkan. Makanya, awal yang ditanyakan, Pak Anies, adalah terkait masalah etika, karena tutur kata itu bagian daripada etika. Tutur kata itu menggambarkan seseorang, itu sendiri. Ya, pribadinya. Ya, bagaimana emosinya, bagaimana keberaniannya, atau bahkan bagaimana kekosongan otaknya. Itu terpancar daripada tutur kata. Ya kan begitu? Ya, ini, kalau gaya semua orang bisa bergaya. Semua bergaya. Tapi belum bisa berkata-kata. Tapi kan, otak belum tentu sama. Kan begitu? Semua orang bisa bergaya, tapi belum tentu semua bisa berkata-kata. Makanya, saya, meskipun ini kita bahas, dan masih sesinya adalah sesi capres, tapi saya bisa membayangkan, kekosongan otak, dalam salah satu, yang kemungkinan, ditimbulkan, itu yang saya ragu sebenarnya. Saya ragu untuk menonton. Karena saya tidak bisa, menahan diri, untuk tertawa. Untuk menyaksikan, kekosongan itu. iya, iya. Dan menurut kita sangat lucu. Itu lucu. Itu lucu. Itu lucu. Itu lucu. Karena harus kita tonton masalahnya. Itu yang jelas. Di situ lucunya. Kita harus menonton, seseorang yang memiliki kekosongan. Berarti termasuk kekosongan itu, partai-partai pengusungnya. Karena tidak bisa menilai, melakukan, apa, konvensi-konvensi, lebih awal melakukan penyaringan-penyaringan capres, capres yang harus diusung. Saya, kalau itu partai pengusungnya bertanggung jawab, terhadap kekosongan otak itu. Kalau dah yang bertanya itu, saya termasuk yang bersyukur dan berbangga. Karena bahagian, menjadi bagian daripada buruh. Oh, gitu. Bagian daripada poros buruh. Iya, iya. Bagian daripada, yang mendukung pasangan amin. Iya, iya, iya. Karena saya tidak bisa, membayangkan pula kekosongan diriku. Iya. Kalau sampai, ini kekosongan otakku ya. Kalau sampai saya harus mendukung, iya. Misalnya, seperti orang-orang yang mendukung Pak Prabowo dan, iya, iya, iya. Siapa? Mas Gibran. Iya. Karena begitu dipoles bagaimanapun juga susah. Iya. Kosong itu tidak pernah penuh. Iya. Ngudi apapun juga. Iya. Nah, itu jadi kira-kira begitu, Pak. Iya, iya. Meskipun kita tahu bahwa memang itu bukan cuma gaya. Iya, iya. Dia hanya ingin bagaimana agar orang-orang yang sebenarnya sangat cerdas-cerdas dalam hal ini adalah rakyat Indonesia itu mendapatkan suguhan yang setara. Iya. Bagaimana mendapatkan solusi yang setara. Iya. Bagaimana seorang pemimpin yang memberikan solusi, yang bercakap dengan rakyatnya, itu setara dengan rakyatnya. Karena siapapun pemimpin kita, maka itu adalah cerminan daripada orang yang dipimpin. Iya, betul. Saya tidak mau jadi orang bodoh, deng. Saya yakin semua kita ini tidak mau menjadi orang yang kosong otaknya. Karena kalau kosong otak kita, maka pimpinan kita pasti kosong juga otaknya. Kan begitu. Dia akan susah. Iya, iya. Dia akan susah memimpin kita. Iya, iya. Yang ada dua, apakah kita yang menjadi pintar atau dia yang menjadi bodoh. Iya, iya. Makanya kita pilih karena kita cerdas semua, kita buru yang cerdas, kita sudah mengambil sikap, kita harus mendukung orang yang cerdas pula. Supaya dia tidak terlalu berat untuk melangkah. Untuk membangun, memperbaiki, menyejahterakan, memberikan rasa keadilan, dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia. Debat kemarin itu adalah penyuguhan stand-up komedi ya. Tapi kalau dilihat dari persoalan yang ada, persoalan yang hadapi oleh negara ini, bangsa ini, maka yang andai saja tidak ada Pak Anies, pasangan Amin, dan juga ditemani dengan pasangan Ganjar, maka acara debat itu adalah acara debat dalam kategori goblok anfaedah. Jadi sudah goblok tidak berfaedah pula. Itu yang harus kita jaga agar ke depannya tidak terjadi lagi. Karena biar bagaimanapun, mereka ketika calon ini dipilih untuk menjadi calon, dan kalau terpilih maka menjadi presiden dan wakil presiden oleh perwakilan melalui partai, dan akan merintah dan memberikan pengabdian ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai kita tidak dihargai kemanusiaan kita. Kalau sesuatu hal yang sifatnya goblok anfaedah itu tetap dilangsungkan dan orang menerimanya, maka pada dasarnya kita tidak memanusiakan diri kita sendiri. Itu dia. Dan saya jujur saja Pak Pres, Pak Daeng, dan abang-abang bahwa debat itu kemarin itu benar-benar mengusik rasa kemanusiaan saya. Saya anggap diri saya bodoh, tetapi ternyata ada orang-orang juga yang memperlihatkan kebodohannya lebih bodoh daripada saya. Jadi itu yang mengusik saya. Dan saya dengan hal itu, maka saya ingin mencambuk diri saya untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak lebih bodoh daripada mereka. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak Daeng. Oke, terima kasih.